salam kugrin dan salam lestari para pecinta bibit dimanapun anda berada disini kami sedang di kebun warung bibit ya yang mana di dalam kebun warung bibit banyak tanaman ya tanaman buah dan untuk ketahanan pangan dan disini saya nanti akan mempresentasikan tentang bibit manggis ya yang mana untuk bibit manggis ini sendiri ada dua ya polanya ya yaitu dari sambung biji dari biji ya penyebaran dari biji dan ada yang sambung ya kebetulan untuk di kami ada bibit manggis sambung ya ini sambung kita ketahui bahwasanya ini adalah dari sambung dari biji artinya batang bawahnya itu biji terus disambung ya apa sih sebenarnya untuk kelebihan daripada bibit manggis sambung ini tentunya bila mana yang disambung itu dari indukan yang baik ataupun pernah berbuah terus ini sudah jadi pada sambungannya disini ya ini nanti musim buah tetap ikut buah ya meskipun mungkin dalam ketahanan masih segini banyak berbunga ataupun berbuah tidak segrombol ataupun seribun dengan yang sudah besar ini bedanya ini ya nah terus diketahui disini kebanyakan kalau apa namanya magis itu sambung untuk mengembang biangannya ya ini sambung ini dari batang bawah ya yang dari biji planter kembangnya ini ini terus disambung dari indukan yang sudah berbuah itu ya ini nah apa sih kelebihan daripada untuk bibit sambung itu sendiri ya yang tentunya masa berbuahnya itu memang cepat ya karena untuk bibit bibit ataupun pohon pohon manggis yang sudah sambung ini kalau masa berbuah yang lain juga ikut berbuah ini cuman kadang kalau namanya sambung kalau kita dalam perawatannya kurang ini bisa mengakibatkan patah dalam bibit sambungnya itu sendiri itu ya jadi memang semua tergantung dari perawatan kita ya setiap harinya khususnya untuk penyiraman pemupukan dan perawatan terhadap gulma ya ini karena tanaman semua kalau untuk gulmanya tidak dikendalikan ini kita pupuk kita siangi itu juga percuma saja gitu ya ini mungkin ya ini untuk apa presentasi terhadap bibit sambung nah ya kalau bibit-bibit yang lain itu masih banyak sekali ya itu ada jambu ada eh namanya blackberry jambu ada juran kalau untuk nanti juran nanti bisa kita presentasi yang yang lain yang penting ini adalah kita untuk warung bibit adalah real nyata di lapaknya dan kami siap untuk melayani sebaik mungkin khususnya di dalam pemibitan guna memenuhi kebutuhan pangan ketahanan di dalam pangan Indonesia salam gugling dan salam lestari